Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT Kita haturkan Dimana pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa lagi Dan semoga saja perjumpaan kita kali ini bisa memberi manfaat kepada kita semuanya Baik kerekaan-kerekaan semuanya untuk kesempatan kali ini saya ingin share kepada kalian Semuanya cara yang mudah sederhana dan cepat untuk membuat sebuah pelajar Atau sebuah undangan terkait dengan iftar jamai atau buka bersama Yang kebetulan pada saat ini kita ada di bulan Ramadan Yang seringkali mencit kita, yayasan kita, perusahaan kita, pekerja atau sekolah kita Pernah atau akan mengadakan iftar jamai atau buka bersama Yang tentunya itu semuanya akan lebih menarik pada saat kita memberikan Atau menyebarkan informasi ini dengan sebuah flyer yang menarik juga Tidak hanya sebatas teks semata Dan untuk itu saya telah memilihkan bagi kalian semuanya Dengan sebuah aplikasi kanva yang tentunya itu bisa kalian coba juga Dan bisa kalian pergunakan Karena di dalam kanva ini ada sekian banyak template Ada sekian banyak desain yang memungkinkan untuk kalian pergunakan secara gratis Dan itu pun kita bisa melakukan proses edit sesuai dengan kebutuhan kita Jadi sebagaimana yang kalian lihat pada bagian layar monitor Itu ada sekian banyak desain terkait dengan iftar jamai Yang itu memiliki satu pola satu ukuran yaitu ukuran yang sama ya Per segi 4 Yang memang ini saya pilih untuk diposting di instagram Di youtube post maupun di facebook ya Jadi ada 3 message yang nantinya akan kita kirim hasil ini Baik kerekan-kerekan semuanya setelah kalian melihat dari sekian pola atau desain yang ada Kalian tinggal menentukan mana kira-kira yang akan dipilih Misalnya kalau kalian ingin memilih ini meskipun ini adalah pro Tapi jika kalian sudah ikut bergabung bersama kami Dalam belajar mastering kanva ini Insya Allah kalian bisa akses meskipun dengan tanpa membayar Oke sekarang saya coba pakai ini saja Baru kemudian nanti kita coba untuk melakukan proses edit sesuai dengan kebutuhan Atau sesuai dengan lokasi yang ingin kita akan adakan kegiatan iftar jamai ini Jadi rekan-rekan semuanya kalau kita melihat pada bagian ini Ini konten instagram dan bentuknya adalah persegi dengan ukuran 1080p Jadi ini cukup mudah ya Nanti pada saat kita share ke medsos Kemudian setelah itu silahkan klik pada bagian sesuaikan template ini Yang kemudian nanti kita akan diarahkan pada new tab Yang tentunya itu akan membuat satu tab baru Supaya tidak mengganggu atau merusak dari master template yang sudah disiapkan tadi Dan sudah kita pilih Kita tunggu sejenak Baik ini sudah kita dapati beberapa komponen atau desain Yang ada pada pilihan-pilihan disini ya Sebelumnya kita coba lihat beberapa komponen yang ada di dalam Yang memungkinkan untuk kita ubah nantinya ya Ini satu oke Ini komponen satu Kemudian yang kedua disini juga ada satu elemen lagi Ini ada satu elemen Ada elemen baru dan seterusnya Baik dan untuk selanjutnya kita akan merubah beberapa bagian yang terkait dengan isi Misalnya ini nanti kita coba ubah Kemudian nanti mungkin juga akan kita keluarkan semuanya ya Elemen-elemen yang kita mau pakai Dan salah satu diantaranya nanti adalah Kita akan memberikan gambar atau foto Salah satunya adalah DKM mungkin ya Atau kepala sekolah kita atau ketua ayah Masa kita terserah ini foto yang mungkin akan kita pergunakan nantinya Sementara ini kita siapkan terlebih dahulu Nanti untuk layout tata letaknya kita akan sesuaikan dan kita akan bercepat Setelah itu nanti ini kita hilangkan dulu backgroundnya Supaya yang tampil hanya satu ini saja Oke sudah itu bahan-bahan baku ya Yang nantinya akan kita jadikan Dan setelah itu nanti kita akan mencoba ya Untuk mempercepat prosesnya Elemen lagi mungkin yang akan kita pergunakan itu adalah Ship Islamic Ship lah Untuk menyesuaikan ini Kita coba ini ganti ya Kita coba menggunakan ini Kira-kira ini ya Kita coba nanti kita pakai di bagian sini Kemudian juga untuk Gambarnya juga nanti bisa kita sesuaikan ya Yang penting elemen-elemen dasar yang akan kita gunakan Sudah kita persiapkan Dan untuk background ini Saya pikir juga perlu dikasih ya Untuk supaya lebih Lebih ada nilai artistiknya Untuk background ini ya Dan nanti sifatnya itu agak Agak sedikit transparannya Oke misalnya ini kita pakai Kita hanya persiapkan saja Kemudian nanti ini Coba kita turunkan transparansinya Oke Kemudian untuk posisinya sendiri ini Kita coba taruh di bagian paling Belakang Oke ya Ini kita sesuaikan Jadi Elemen-elemen dasar Sudah kita siapkan semuanya Baru nanti setelah itu Kita mencoba untuk menyesuaikan Dengan Rencana kita Dan untuk itu Saya ingin mencoba Mempercepat prosesnya Saja Terima kasih telah menonton! 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 kemudian setelah itu silakan diunduh kemudian kita tunggu beberapa saat proses unduh sedang berlangsung oke baru setelah itu kita coba lihat hasilnya semacam apa ya kita lihat nanti disini ini dalam proses pengunduhan oke kita langsung open saja dan ini adalah hasilnya yang simple sederhana tapi relatif lebih menarik gitu dan saya akhiri semoga apa yang kita bahas kali ini bisa memberi manfaat kepada kalian semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih